Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi terapi antiteror dan radikalisme. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Wasatia atau Moderasi Islam yang disusun oleh Andri Seprianto, Halimah, Minanti Tiansa Putri, dan Serti Purnama Sari. Dibuat dengan kalangan sendiri, referensi atau bahan bacaan materi dan pengalian ide dituliskan di bagian akhir. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan. Terima kasih dan mohon maaf semoga bermanfaat. Baiklah, materi yang pertama adalah mengenai pendidikan moderasi Islam untuk pencegahan radikalisasi agama. Dalam realitas sosial dan politik negara, yang menggunakan demokrasi sebagai sistemnya, aliran dan keyakinan keagamaan akan banyak bermunculan dengan mudah, termasuk diantaranya aliran-aliran dalam keberagamaan Islam. Menurut Kiai Haji Aseb Saifuddin Kholim, Keberadaan aliran keagamaan, khususnya aliran-aliran yang sesat, merupakan ancaman serius bagi eksistensi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian orang bahkan, warga Nahliin, bisa jadi akan terpengaruh dan mengikuti aliran tersebut, karena beberapa faktor. Dengan demikian, para penganut Islam radikal yang biasa menggunakan cara-cara kekerasan dan aksi ekstrim lainnya untuk mencapai tujuan mereka, pada dasarnya, dilatar belakangi karena kurangnya pemahaman mereka tentang Islam secara kafah. Hal itu merupakan, kenyataan mengingat gerakan radikalisasi agama sebenarnya tidak memiliki legitimasi yang kuat, karena tindakan-tindakan yang radikal tidak akan ditemukan akarnya di dalam teks Al-Quran dan hadis. Sampai tidak ada satu penaturan-aturan detail dan larangan-larangan yang ekstrim sebagaimana di beberapa buku-buku Islam ultra-konservatif terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran pun berdiam diri terkait isu rajam para pezina, hukuman bagi yang mengabukkan, atau membunuh mereka yang mengejek Islam. Tidak ada juga sebutan negara Islam, koholifan global atau policy religious. Selain itu, sikap radikal juga cenderung intoleran, atau tidak menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, serta beranggapan bahwa dirinya merupakan pemegang kebenaran mutlak atau truth coin. Jika sikap radikal dimiliki oleh seseorang, maka akan berakibat pada perilaku yang menyalahkan dan membenci agama lain. Bahkan, keyakinan yang demikian itu seringkali mendorong pengandun agama untuk mengajak orang lain untuk pindah agama meskipun secara paksa. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan di atas. Dengan demikian, diperlukan upaya yang serius oleh guru untuk melaksanakan pendidikan moderasi Islam, yaitu pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip moderasi Islam yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana yang juga diyakini oleh NU atau Nandatul Ulama sebagai salah satu pergerakan Islam moderasi di Indonesia. Dalam kaitan dengan tanggung jawab guru dalam pendidikan moderasi Islam, Kiai Haji Aseb Saifuddin Khalim mendekankan peran guru dalam pernyataannya sebagai berikut. Guru adalah ujung tombak satu-satunya dalam rangka menjaga, melestarikan, dan membumikan eksistensi aljaran aswajah pada masa yang akan datang, khususnya bagi kalangan peserta didik di lingkungan pendidikan formal. Dan berikutnya, itu ada beberapa ciri-ciri dari sikap radikal diantaranya. Sikap radikal merupakan sikap mendampakkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan mengabaikan nilai-nilai yang ada melalui cara-cara kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim lainnya. Berikut merupakan pendapat dari Muhammad Syarif. Untuk yang kedua, sikap radikal juga cenderung intoleran atau tidak menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, serta beranggapan bahwa dirinya merupakan pemegang kebenaran mutlak atau truth claim. Untuk yang ketiga, jika sikap radikal dimiliki oleh seseorang, maka akan berakibat pada perilaku yang menyalahkan dan membenci agama lain. Bahkan keyakinan demikian itu seringkali mendorong penganut agama untuk mengajak orang lain untuk pindah agama meskipun secara paksa. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri Islam moderat. Sebagaimana Afri Jal Nur menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri Islam moderat seperti yang pertama itu ada tasawud, yaitu mengambil jalan tengah. Di sini maksudnya pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat. Ifrat ini dimaksudkan berlebih-lebihan dalam beragama dan ta'rif, yaitu mengurangi ajaran agama. Yang kedua itu tawazun atau berkeseimbangan. Di sini maksudnya pemahaman dan pengalaman secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun uhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara i-inhirap atau penyimpangan dan i-tilap atau perbedaan. Untuk yang ketiga itu ada i-tidal, yaitu lurus dan tegas. Yaitu di sini maksudnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Untuk yang keempat itu tahsamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Untuk yang kelima itu musawa atau egaliter. Di sini maksudnya tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Untuk yang keenam itu syurok atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan prinsip menetapkan kemaslahatan di atas segalanya. Untuk yang ketujuh itu islah atau reformisi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahan umum Atau maslahah ammah Di sini maksudnya dengan tetap berpegang pada prinsip Al-Muhafazah Wala Al-Aqadimi Al-Sulih Wal-Ah-Ahzu Bil-Ajaddi Al-Aslahah Di sini maksudnya melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Untuk yang keelapan itu ada Awlawiyah Mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ilwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Dan untuk yang terakhir itu ada Tatwir Waibetikar Atau Dinamis dan Inovatif Hal ini maksudnya selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia Atau yang biasa disebut dengan tahad dur berkeadaban Di sini maksudnya menjunjung tinggi ahlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Tanggung jawab pendidikan perlu dilaksanakan dengan pendekatan humanis dalam bingkai andragogi pendidikan Dengan pendekatan ini proses pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada upaya memanusiakan manusia Adapun proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses transfer pembelajaran sekaligus transfer nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan Selain itu pendidikan mengonerasi Islam juga diimplementasikan dengan pendekatan pengasuhan yang prinsip-prinsip tugasnya sebagaimana tugas orang tua di lingkungan keluarga yaitu 1. bertanggung jawab menyelamatkan faktor-faktor kasih sayang dari segala bentuk perilaku antagonis 2. mengawal proses pendidikan anak dan memberi batasan-batasan tingkah laku 3. mengurangi segala bentuk perilaku yang berlebihan Pendidikan mengonerasi Islam untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia Asep Saifuddin Kolim menyatakan konsepsi masyarakat madani adalah bangunan akhir yang hendak dicita-citakan oleh sistem dan mekanisme pendidikan alternatif konsepsi masyarakat madani menurut KHA Asep Saifuddin Kolim memiliki kesesuaian dengan konsepsi masyarakat madani menurut Hasan Hanafi bagi Hasan Hanafi masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban maju dan dibangun berdasarkan tauhid dan nilai-nilai keutuhan yang mengandung moral yaitu bentuk masyarakat yang memiliki 3 prinsip 1. pembebasan kesadaran manusia 2. kesejajaran manusia dan ketiga solidaritas manusia sehubungan dengan hal tersebut Asep Saifuddin Kolim menyatakan sebagai berikut pendidikan alternatif yang didesain khusus ini adalah sebuah lembaga yang dihadirkan untuk mencetak intelektual muda yang tangguh dan unggul pada wilayah kognitif dan efektif Upaya membangun wajah Islam Indonesia yang damai Setiap agama-agama tidak terkecuali Islam membenarkan bentuk aksi teror kekerasan ataupun namanya yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan merobek keharmonisan dan kerukunan antara sesama penganut agama maupun antar penganut agama Bangsa ini dibangun di atas keragaman dan kerukunan antaragama budaya, bahasa, dan lain sebagainya Sehingga hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk membangun kedamaian, kerukunan, dan kebersamaan Islam adalah moralitas terbaik bagi umat manusia menuju kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera Moralitas Islam begitu nampak dalam berbagai ajaran nilai dan hukum yang tersurat dalam Al-Quran dan Hadis Pada keduanya kita bisa menentukan berbagai kemuliaan Islam keagungan hukum Allah sebagai satu-satunya aturan yang harus kita taati dan patuhi Islam adalah berkah bagi seluruh manusia tanpa terkecuali Sejumlah ayat dan hadis telah mengungkapkannya dengan jelas dan gamblang Oleh karena itu, kalau ada kegiatan yang nyata-nyata merusak kedamaian siapapun yang melakukannya atau apapun alasannya sudah pasti itu bukan bersumpah dari ajaran Islam Sangat mungkin itu adalah ekspresi emosi seseorang atau kelompok yang mengaksanamakan Islam karena ia bertentangan dengan misi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya membawa perdamaian dan kesejahteraan Sejumlah prinsip dan kegiatan lain Nabi Muhammad SAW yang dia lakukan ditujukan untuk mendukung damai mendukung Islam antara lain menjadi pemaaf, kerja keras, toleransi, jujur, tidak ada diskriminasi, setiakawan, tidak putus asa berorientasi ke depan atau futuristik, penuh perhitungan, tenggas, tata aturan dan sistem tatu hukum, sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua, dan sebagainya Semua itu adalah prinsip dan kebijakan yang dimaksudkan untuk menunjang tercipta dan terpeliharanya kedamaian untuk seluruh umat manusia sebagai inti misi kerasulan yang beliau emban Mungkin itu saja materi dari kelompok kami yang membahas tentang moderasi atau wasatia Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh